Harganya mahal banget ya. Nah itu selain fosil batu, ada kerajinan lain di Bandung nih. Yaitu kerajinan yang sudah mulai mendunia, namanya mozaik keramik. Mozaik keramik ya, itu unik dan cantik loh Niko. Istimewanya lagi, baik bagi lingkungan karena kerajinan ini merupakan produk daur ulang. Tersusun dari keping-keping lempengan warna-warni berbalut kreativitas dan seni. Inilah mozaik ala sebuah rumah seni keramik di Cimahi, Bandung. Unik, cantik dan istimewa. Karena karya mozaik ini merupakan bentuk transformasi dari limbah industri keramik. Reinspirasi dari keindahan pernik dan bangunan bertahta mozaik di Eropa dan wujudkan angan ikut berpartisipasi aktif cinta lingkungan menjadi latar belakang deden ciptakan kreasi ini. Masa mengatasi pengangguran sangat-sangat bisa kita atasi tergantung pihak yang lainnya, misalnya pemerintah atau misalnya swasta bisa mendukung kegiatan hukum. Nah ini sebetulnya sangat baik bisa didukung kalau perusahaan swasta itu CSR-nya bisa diterapkan untuk pengembangan rakan-rakan muda. Dan kita sebetulnya cukup support dalam hal itu. Bukan hanya pernik dekoratif, mozaik daur ulang ini juga teraplikasi pada berbagai benda guna. Seperti bingkai foto, peralatan makan, dan melapisi beberapa jenis furnitur. Berawal dari hobi, kriya tangan ini berkembang menjadi industri. Selain pribadi, pemesan datang pula dari pengembang perumahan dan hotel serta restoran. Harganya mulai dari 200 ribu rupiah per buah untuk raga pernik dan 1,5 juta rupiah per meter sebagai mozaik aplikasi tempel. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Berasal dari era Romawi, populer di Eropa, sekarang mozaik keramik diproduksi juga di Indonesia. Yes, tidak mau kalah ya. Jadi kalau jalan-jalan ini semakin banyak referensi oleh-olehnya. Iya. Oke, sudah jalan.